Sosok Malalayu Sasai seakan mengingatkan dunia, di abad ke-21 ini masih ada jutaan anak-anak yang belum pernah pengenyam bangku sekolah. Hak-hak dasar anak-anak maupun perempuan masih terabaikan. Data PBB menunjukkan sekitar 50 juta anak-anak di dunia tidak sekolah, dan 35 persen perempuan menghadapi tindak kekerasan. Negara seperti Afganistan juga menghadapi hal itu. Kondisi perempuan Afganistan bisa semakin rawan seiring rencana penarikan mundur pasukan sekutu akhir tahun 2014 nanti. Menurut lembaga Human Rights Watch, Afganistan adalah satu-satunya negara yang tingkat bunuh diri perempuannya lebih besar daripada laki-laki. Data PBB menunjukkan bahwa sebagian besar dari anak-anak yang tidak bisa sekolah adalah mereka yang tinggal di wilayah konflik. Sedangkan kekerasan terhadap perempuan bisa terjadi di mana saja, termasuk di Amerika. Satu dari tiga perempuan di Amerika pernah menjadi korban kekerasan. Diskriminasi gender, budaya, dan agama menjadi alasan utama pemicu kekerasan terhadap perempuan. Begitu pula dengan Indonesia, tingkat kekerasan terhadap perempuan juga tinggi. Menurut Hussein Ahmad, agama sering menjadi alasan. Tentu sekarang sudah mungkin menjadi budaya, menjadi tradisi, tapi seluruhnya ada legitimasi dari agama. Hussein Muhammad adalah pendiri Fahmina Institut di Cirebon. Hussein bersama dua pengurus Fahmina berada di Washington DC untuk menerima opus price, yakni penghargaan berupa uang untuk kemanusiaan yang diberikan kepada organisasi keagamaan. Fahmina menerima dana senilai 75 ribu dolar. Sedangkan hadiah utama 1 juta dolar diberikan kepada The Afghan Institute of Learning untuk membantu perempuan Afganistan. Dari Washington, demikian laporan tim VOA.